Al-Fatihah Kalau kalian membunuh maka membunuh yang terbaik Kalau kalian menyembelih hewan kurban Sembelihlah dengan cara yang terbaik Maka tajamkan pisau sembelihannya Dan hendaklah dia menyantaikan binatang kurbannya Berbuat ihsan Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita Bagaimana seorang wanita pezina Diampuni dosanya oleh Allah Karena memberi minum kepada Seekor anjing syakarallahu Allah berterima kasih terhadap wanita ini Karena kebaikan yang dia lakukan Memberi minum kepada seekor anjing Binatang yang najis di dalam agama kita Ini akhwatan iman Allah ampuni dosa-dosanya Sampai sahabat bertanya Berbuat baik kepada binatang Itu dapat pahala Ya Rasulullah Kamu berbuat baik kepada setiap hati yang basah Makhluk hidup Kamu pasti dapat pahala Berbuat baik Jangankan kepada manusia Kepada binatang kamu dapat pahala Ini rahmatan dilalamin Kita diajar Kalau Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Ketika istinja Tidak boleh pakai tulang Kenapa tidak boleh pakai tulang Karena ini Makanan dari saudara kita Dari bangsa jin Rahmat untuk bangsa jin Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita Kalau datang ke masjid Hendaklah menjauhkan diri Dari segala bau-bau yang tidak layak Yang habis makan bawang putih Apalagi merokok Waliyah Tidak boleh mendekati masjid Karena bau mulutnya mengganggu yang lainnya Apa sabda beliau Innal malaikat tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam Bahwa malaikat terganggu Dengan apa yang mengganggu anak adam Malaikat terganggu Dengan orang yang bau mulutnya Nabi SAW mengajarkan suatu kebaikan Yang juga berdampak Kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya Tapi untuk malaikat Ya khawatat iman Nabi SAW mengajarkan Innama Yirhamullahu min ibadihirruhama Sesungguhnya Allah merahmati Orang-orang yang memiliki sifat rahmat Di dalam hatinya Irhamu manfil ard Yirhamukum Manfis sama Rahmatilah yang di bumi Maka yang di langit Akan rahmat Akan sayang kepada diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!